Setengah bulan berlalu dan yang mulia iblis kegembiraan masih belum muncul. Namun, berita tentang tempat ini menyebar seperti wabah penyakit. Semakin banyak petani bergegas ke tempat ini. Bahkan dewa sejati dari dinasti surgawi tempat Sekte Setan Gembira berada juga membawa sejumlah besar tentara. Mereka menempatkan diri di tempat yang berjarak 50 li dari loh batu. Sekelompok tentara yang memancarkan niat membunuh berdiri dengan tertib, tidak bersuara dan tidak bergerak sama sekali. Para pembudidaya di dekatnya tidak berani mendekati tempat ini karena niat membunuh para prajurit ini terkondensasi menjadi satu. Kultifator biasa tidak akan mampu menolaknya. Tuan, mengapa kita tidak menekan anak ini? Jika yang mulia iblis gembira mengetahui bahwa kita tidak membantu, saya khawatir kita tidak akan mampu menahan amarahnya. Seorang kultifator wanita yang tampak berusia 20-an mengerutkan kening dan melirik ningki. Kemudian, tatapannya tertuju pada perfected immortal Fanlu. Fanlu abadi yang sempurna memancarkan aura pencipta delapan kesengsaraan. Dia adalah salah satu dari 30 dewa sempurna di 300 dinasti surgawi. Dia juga salah satu raja abadi teratas. Dia tampak seperti seorang kultifator muda yang tidak berbahaya. Jika bukan karena pasukan ilahi Fanlu yang berdiri di belakangnya, para kultifator biasa pasti tidak akan mengira bahwa Fanlu abadi yang sempurna adalah penguasa sebuah dinasti. Ningbaixuan adalah komandan aliansi alkemis. Kaisar Pilbodi adalah kakak laki-lakinya. Aliansi alkemis adalah yang paling pendendam. Jika kita menekannya hari ini, pasokan Pil di masa depan pasti akan berkurang 50 hingga 80 persen. Karena dia tidak membuat kekacauan di Joyful Demon Sek, mengapa kita harus mengganggunya? Kami telah datang jauh-jauh ke sini untuk membantu Sekte Iblis kegembiraan. Fan abadi yang sempurna, lu berkata dengan lemah. Lingyu, aku tahu kamu menyukai Wuchong Xian. Tapi karena dia sudah mati, kamu harus melepaskannya. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Sekte Iblis kegembiraan tidak punya hati. Kultifator perempuan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ketika dia dan Fanlu abadi asli baru saja tiba di sini, mereka telah mendengar para penggarap di sekitarnya berbicara tentang bagaimana Ningqi membunuh Wuchong Xian dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk memimpin pasukan dewa untuk membunuh Ningqi di tempat untuk membalaskan dendam Wuchong Xian. Namun, dia tidak berharap waktuannya memahami pikirannya. Aura yang dipancarkan anak ini hanyalah aura dari pencipta tujuh kesengsaraan, tapi dia mampu membunuh Wuchong Xian dan beberapa tetua tujuh kesengsaraan dari Sekte Iblis yang menyenangkan. Kecakapan bertarungnya luar biasa, dan dia bisa dianggap sebagai seorang jenius. Tapi aku penasaran apakah dia jenius tingkat rendah atau menengah. Fanlu yang abadi sejati memandang Ningqi dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Seiring berjalannya waktu, hampir semua Sekte yang berafiliasi dengan Sekte Iblis menyenangkan dan menerima berita tersebut dan membawa sejumlah besar pembudidaya ke tempat ini. Beberapa Sekte langsung menyerang Ningqi untuk memperjuangkan prestasi. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Ningqi. Tanah di depan tablet batu itu sudah diwarnai merah darah. Setelah itu, tidak ada petani yang berani menyerang tanpa izin. Lihat, Biksu Dewa dari Kuil Kuno 9 Pantasem ada di sini. Teratai emas merobek udara dan mendarat di depan prasasti batu. Duduk di atasnya adalah Biksu Tua yang sepertinya akan naik. Tubuh mereka memancarkan aura yang lurus yang kental dan hangat. Kuil Kuno 9 Pantasem mengirim tiga arhat tubuh emas. Mata Fanlu yang abadi sejati sedikit berubah. Setiap Biksu arhat tubuh emas adalah pencipta delapan kesengsaraan. Mereka dianggap sebagai eksistensi terkuat di Kuil Kuno 9 Pantasem selain kepala biara. Sejauh yang dia tahu, ada dua arhat lagi di Kuil Kuno 9 Pantasem. Tiga Biksu Tua turun dari teratai emas, dan di belakang mereka ada delapan belas Biksu dari berbagai usia. Aura ke delapan belas Biksu ini sedikit lebih lemah dibandingkan tiga aura sebelumnya, namun masing-masing dari mereka adalah master penciptaan tujuh kesengsaraan. Bahkan para penggarap alam Dando, alam kehidupan abadi, dan alam transendensi di sekitarnya dapat melihat perbedaan di antara mereka. Adapun para master penciptaan yang datang untuk menonton pertunjukan, mereka menghela nafas lagi di dalam hati. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tujuh sekte besar, salah satu dari 21 Biksu ini bisa menjadi ahli top yang bisa mengawasi suatu wilayah. Melihat tanah yang berlumuran darah, salah satu Biksu Tua memandang Ningki sambil tersenyum dan berkata, Apakah Anda Ningbeiksuan, dermawan? Apa masalahnya? Ningki membuka matanya perlahan dan mengamati sekelompok Biksu dengan acuh-ta'acuh. Dia merasa sedikit aneh. Kuil Kuno 9 Pantasem selalu memiliki hubungan buruk dengan sekte iblis gembira. Mengapa mereka datang hari ini? Namun, Ningki tidak keberatan menyinggung Kuil Kuno 9 Pantasem lagi. Pada tingkat kultifasinya saat ini, dia tidak akan melihat kedua kalinya bahkan jika tujuh sekte besar bersatu. Hanya keberadaan kemuliaan Yuan yang bisa membuatnya merasa sedikit khawatir. Dermawan Ning, sekte iblis gembira adalah salah satu dari tujuh sekte besar dan lebih unggul dari sekte besar lainnya di daratan tengah. Oleh karena itu, tidak akan ada kekacauan apapun. Begitu terjadi kekacauan, dunia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dermawan, mohon pergi demi kami para beku tua. Biksu tua itu tersenyum. Lebih unggul dari sekte besar lainnya di daratan tengah. Para beku, apakah Anda juga memikirkan Kuil Kuno 9 Pantasem seperti ini? Bibir Ningki sedikit melengkung dan sedikit ejekan muncul di matanya. Dermawan, harap bersikap lunak dan tunggu hingga yang mulia iblis kemuliaan kembali sebelum kita membahas hal lain. Bagaimana dengan itu? Biksu tua itu tidak menjawab pertanyaan Ningki. Bukankah aku sudah menunggu selama ini? Apakah Anda melihat saya memusnahkan semut-semut itu? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Eh, para biksu saling melirik. Memang benar seperti yang dikatakan Ningki. Namun, menempatkan tablet batu di sini dengan kata, bunuh, tertulis di atasnya dengan darah sedikit menghina sekte iblis gembira. Meskipun tujuh sekte besar memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu, mereka sebenarnya terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Bukankah enam sekte besar lainnya akan kehilangan muka jika sekte iblis gembira diblokir di depan pintu mereka. Karena dermawan tidak mau pergi, kami akan melantunkan mantra kelahiran kembali. Semoga bisa menghilangkan aura pembunuh pada diri Anda. Biksu tua itu tersenyum dan duduk bersila di tempat. Para biksu lainnya memasang tata pandingin ketika melihat ini. Mereka duduk bersila berbarengan dan lantunan mantra Buddha keluar dari mulut mereka. Cahaya kemasan samar turun dari langit dan menyelimuti sekelompok biksu. Mantra Buddha berubah menjadi karakter kuno yang tidak dapat dipahami dan menekan Ningki. Para penggarap di sekitarnya hanya merasa tercekik dan tidak nyaman. Adapun Ningki, yang menjadi sasaran kelompok biksu ini, dia mengalami tekanan yang ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lebih kuat dari tekanan mereka. Tiga arhat bertubuh emas dan delapan belas arhat biasa. Dua puluh satu dari mereka melantunkan mantra kelahiran kembali pada saat yang sama. Bahkan saya tidak dapat menahannya. Bagaimana ini bisa menghilangkan aura pembunuh pihak lain? Jika kultivasi saya sedikit lebih rendah, aku akan langsung ditebus. Ekspresi Fanlu sedikit berubah. Kau ingin menebusku? Tentu. Ningki mencibir dan sembilan lonceng ilah iskanda tiba-tiba muncul di depannya. Segera setelah itu, Ningki membanting telapak tangannya ke atasnya dan gelombang imortal ki melonjak ke dalamnya. Kemudian, sembilan lonceng ilah iskanda mengeluarkan dengungan yang memekakkan telinga. Hal ini tidak hanya menghancurkan mantra-mantra Buddha, tetapi juga menyebabkan ke dua puluh satu biksu tersebut menderita berbagai tingkat luka. Jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka. 1832 Pemberi sedekah, pemilik asli benda spiritual ini memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Jika Anda tidak ingin jiwa ilahi Anda hancur, mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya? Saya akan menyerahkannya kepada pemiliknya. Arhat bertubuh emas menatap lonceng sembilan skanda ilahi dan kemudian memandang Ningki. Biksu tua, kamu serakah? Ningki memandangnya dengan penuh simpati. Jika itu masalahnya, aku akan menghapus pikiran kotormu. Ketiga arhat bertubuh emas terkejut ketika mereka mendengar Ningki. Pada saat berikutnya, Ningki membanting telapak tangannya ke sembilan lonceng ilahi skanda lagi dan lagi. Bas gelombang bas gelombang bas gelombang. Ratusan ribu pembudidaya di sekitarnya mau tidak mau mundur beberapa ratus kaki. Sekelompok biksu tua yang menjadi sasaran Ningki duduk di tanah dan bergoyang. Mereka tampak seperti menderita sembelit. Mereka menderita akibat serangan mengerikan dari sembilan lonceng ilahi skanda. Segera, tiga arhat bertubuh emas, termasuk tiga arhat bertubuh emas, kehilangan akal sehatnya, dan suara dewa dari sembilan lonceng dewa skanda menyerbu ke dalam tubuh mereka. Kepulan gelombang, kepulan gelombang, kepulan gelombang. Semua orang melihat 21 biksu itu memuntahkan aliran darah pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka merosot ke tanah, tampak putus asa. Ki positif di tubuh mereka juga semakin melemah. Jelas sekali mereka menderita luka serius. Sangat kuat. Lingyu tersentak dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Tiga arhat bertubuh emas dan delapan belas arhat biasa bukan tandingan Ningki. Semua orang tahu bahwa kuil kuno sembilan skanda telah kalah dalam pertempuran ini karena jumlah mereka melebihi kuil kuno sembilan skanda. Untungnya, saya tidak menyerang sekarang. Mata Fanlu yang abadi bersinar dengan sedikit kegembiraan. Pandangannya tertuju pada sembilan lonceng ilahi skanda, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Semua kultifator di sekitarnya, termasuk dia, mengira bahwa kelompok biksu tersebut telah kalah dari senjata spiritual pihak lain. Banyak pembudidaya memandang sembilan lonceng ilahi skanda dengan keserakahan di mata mereka. Jika budidaya Ningki tidak begitu tinggi, para pembudidaya yang hadir akan berkerumun untuk merebutnya. Pada saat ini, beberapa pasukan lain bergegas setelah mendengar berita tersebut. Ketika orang banyak melihat jubah para penggarap itu, mereka terkejut. Enam dao dari Sekte Reinkarnasi. Sembilan Sekte Setan Kegelapan. Sekte Setan Hati. Sekte Yin Yang. Sekte Perang. Termasuk Kuil Kuno Sembilan Reruntuhan, ketujuh Sekte ada di sini hari ini. Saya tidak datang ke sini dengan sia-sia. Pemandangan seperti itu sulit didapat dalam seribu tahun. Yang mengejutkan semua orang adalah kekuatan yang datang jauh lebih dari ini. Raja Abadi Seruling Giok juga ada di sini. Kudengar dia adalah salah satu Raja Abadi yang paling difavoritkan di bawah pimpinan kemuliaan Yuan Changji. Bendera itu, milik prefektur Hanshan kemuliaan Yuan Hanfei. Lembah pelangi di bawah pimpinan kemuliaan Yuan penangkap rusa juga ada di sini. Satu demi satu kekuatan turun, menyilaukan mata para penonton. Banyak petani yang begitu gembira hingga telinga mereka menjadi merah. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa diimpikan oleh para petani biasa untuk bergabung. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, wajar saja jika mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya beberapa orang yang masih memperhatikan Ningki. Kebanyakan dari mereka sudah melupakan keberadaan Ningki. Para murid dari Sekte Setan Gembira bersorak dalam hati mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Krisis tersebut akhirnya teratasi. Kemudian, mereka memandang Ningki dengan dingin. Mereka sudah memikirkan cara membalas dendam Wuchong Sian dan yang lainnya setelah menekan Ningki. Mereka tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Setidaknya dia akan disiksa selama ratusan atau ribuan tahun. Menarik. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Termasuk tiga arhat emas dari kuil kuno sembilan reruntuhan, sudah ada lebih dari dua puluh pencipta kesengsaraan kedelapan yang hadir. Mereka semua adalah eksistensi tingkat tua dari berbagai Sekte. Perhatiannya bukan pada tujuh Sekte besar tetapi pada Raja Abadi Seruling Diok, Prefektur Hanshan, dan Lembah Pelangi. Ketiga kekuatan ini masing-masing mewakili kemuliaan Yuan Changji, kemuliaan Yuan Hanfei, dan kemuliaan Yuan Penangkap Rusa. Mereka adalah satu-satunya tiga yang mulia Yuan di antara lima yang mulia Yuan dari Daratan Tengah yang telah tunduk kepada Kaisar Abadi Daoyan. Ningki belum pernah berurusan dengan yang terakhir, tapi diakrab dengan kemuliaan Yuan Changji. Dia tidak menyangka bahwa kemuliaan Yuan Changji akan begitu tidak sabar bahkan sebelum dia bisa menemukannya. Tiga arahat emas terluka. Para penggarap terkemuka dari kekuatan ini melihat ketiga arahat emas satu demi satu. Melihat luka mereka tidak ringan, mereka memandang Ningki. Kemudian, perhatian mereka tertuju pada kata-kata di loh batu. Bunuh, 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 bunuh. Niat membunuh yang sangat kuat. Sungguh orang yang sombong. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Pada saat itu, Raja Abadi Seruling Diok mengamati Ningki beberapa saat sebelum mendarat sepuluh kaki di depannya. Ningbei Xuan, kemuliaan Yuan Changji telah memerintahkanmu untuk menemuinya. Kata Raja Abadi Seruling Diok dengan lemah. Aku tidak ada waktu luang sekarang. Kenapa kamu tidak kembali dan menyuruhnya datang menemuiku? Ningki tersenyum. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mendengar ini. Ningki sebenarnya cukup sombong hingga meminta kemuliaan Yuan menemuinya secara pribadi. Apakah dia berencana mempertaruhkan nyawanya dan bertarung sampai mati dengan joyos dimensek? Dia bahkan berani melanggar perintah kemuliaan Yuan Changji. Para pembudidaya di prefektur Hanshan dan lembah pelangi tidak berbicara, tetapi mereka memandang Ningki dengan sedikit niat membunuh. Tujuh sekte besar berbagi kejayaan, begitu pula kekuatan tiga kemuliaan Yuan yang agung. Jika Ningki tidak memberikan wajah apapun kepada kemuliaan Yuan Changji, dia tidak akan memberikan wajah apapun kepada kemuliaan Yuan Hanfei dan kemuliaan Yuan penangkap rusak. Kamu memang sombong seperti rumor yang beredar. Mata Raja Abadi Seruling Diok menjadi dingin. Kemuliaan Yuan Changji sudah tahu bahwa kamu membunuh si Yue Yanjun. Jika kamu tidak ikut denganku menemui kemuliaan Yuan hari ini, aku tidak punya pilihan selain mengeksekusimu di sini. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut ketika mendengar ini. Bahkan dua kekuatan besar kemuliaan Yuan lainnya dan tujuh sekte besar tidak terkecuali. Zi Yue Yanjun bukanlah orang asing bagi mereka. Statusnya setara dengan penghormatan setan kecil dari sekte setan gembira. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Zi Yue Yanjun dalam beberapa tahun terakhir dan berpikir bahwa dia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar mati di tangan Ningbaixuan. Berapa banyak orang yang telah tersinggung oleh orang ini. Dia bahkan berani membunuh orang-orang kemuliaan Yuan Changji. Tatapan kaget tertuju pada Ningki. Namun, ada juga orang yang mengagumi tindakan Ningki. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Wuss, para pembudidaya yang dibawa oleh Raja Abadi Seruling Diok tiba satu demi satu. Mereka berdiri di belakang Raja Abadi Seruling Diok dan menatap Ningki. Dari mana kamu mendapat wajah untuk mengeksekusiku hanya karena kamu bilang begitu. Kembalilah dan jadilah pelayan yang mulia Yuan Changji. Mata Ningki berkilat dingin. Bunuh dia. Jadeflut Immortal Monarch tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Dia berteriak keras dan langsung menekan Ningki. Membunuhmu. Sial, sial. Sosok Ningki telah muncul di depan Raja Abadi Seruling Diok. Wajah Raja Abadi Seruling Diok tampak terkejut. Kemudian, seluruh kepalanya ditinju oleh Ningki. Ningki menggunakan kepalanya sebagai senjata dan menghantamkannya ke para penggarap yang dibawa oleh Raja Abadi Seruling Diok. Setiap pukulan secara langsung mengurangi health bar lawan menjadi nol. 1833 Raja Abadi Yuksiao dan yang lainnya mati begitu saja. Semua orang tercengang. Para kultifator biasa tidak mengetahui seberapa kuat Raja Abadi Yuksiao, namun mereka tahu betul betapa kuatnya dia. Raja Abadi Yuksiao telah diangkat menjadi murid oleh kemuliaan Yuan Changji sejak ia berusia tiga tahun. Dia telah berkultifasi selama ratusan ribu tahun dan merupakan Raja Abadi Senior. Meskipun dia tidak berbakat seperti San Yan, yang mulia iblis kecil, dan para jenius lain dari Sekte Besar, atau Ziyue Yanjun, dia telah hidup lama sekali. Ditambah dengan cinta kemuliaan Yuan Changji dan sumber daya kultifasi yang tak terhitung jumlahnya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menerobos dan menjadi Master Pencipta Sembilan Kesengsaraan di masa depan. Dalam hal kekuatan tempur, setengah dari delapan Master Pencipta Kesengsaraan yang hadir bukanlah tandingan Raja Abadi Yuksiao. Kembali ke alam kematian putus asa, dia berhasil mencapai sepuluh besar. Makhluk seperti itu sebenarnya dibunuh oleh Ningbaixuan dengan satu pukulan. Mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Para murid Sekte Iblis Gembira, yang tadinya bersorak kegirangan, tiba-tiba terdiam. Kemuliaan Yuan Changji pasti akan marah jika Raja Abadi Seruling Giok meninggal. Karena Sekte Iblis Gembira telah menjadi penyebab kematian Raja Abadi Seruling Giok, Sekte Iblis Gembira pasti akan disalahkan atas hal ini juga. Kultifasi anak ini hanya pada tingkat Master Penciptaan Tujuh Kesengsaraan. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu menakutkan? Pantas saja dia berani menyerang Joyos Demon God dan datang ke sini sendirian hari ini. Ternyata dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Namun, jika kita bergandengan tangan, kita seharusnya bisa menekan pemuda ini dengan mudah. Mungkin, tapi kalau dilihat dari kehebatan bertarungnya barusan, beberapa dari kita pasti akan terluka. Setelah bertukar transmisi suara, wakil kepala prefektur dari prefektur Cold Mountain akhirnya datang. Dia bertukar pandang dengan wakil pemimpin lembah pelangi dan segera mengirimkan pesan kepada semua orang. Pemuda ini berani menantang otoritas kemuliaan Yuan. Dia harus dibunuh hari ini. Bergabunglah dengan kita berdua untuk membunuh pemuda ini. Jangan membangkang. Para pemimpin pembudidaya dari tujuh sekte sedikit terkejut ketika mendengar ini. Kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Namun, mereka tidak terlalu melawan. Karena keduanya siap menyerang, bukan masalah besar bagi mereka untuk bergabung. Hanya saja nada bicara keduanya terlalu sombong, yang membuat mereka tidak senang. Senyuman masam muncul di wajah dewa sejati Fanlu. Dia juga mendengar transmisi suara. Dengan sedikit gerakan, dia berdiri di belakang prefektur Cold Mountain dan lembah pelangi bersama para penggarap tujuh sekte. Ning Beixuan, ini kesempatan terakhirmu. Hancurkan tablet batu itu dan ikuti kami ke kota abadi ekspansi Dao untuk bertemu dengan tiga kemuliaan Yuan yang agung. Mungkin kau punya kesempatan untuk hidup. Wakil penguasa istana gunung dingin memandang Ning Ki dan berkata. Pada saat ini, selain wakil guru lembah pelangi, ada lebih dari 20 ahli penciptaan kesengsaraan ke-8 berdiri di belakang mereka berdua. Masing-masing dari mereka adalah elit di antara para elit. Ketika ratusan ribu pembudidaya yang berkumpul di sini melihat ini, mereka mundur beberapa puluh kilometer, takut mereka akan terbunuh oleh gelombang kejut pertempuran tersebut. Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu ingin bertemu denganku, minta saja yang mulia Yuan untuk datang. Aku akan segera di sini dan aku tidak akan pergi kemanapun. Ning Ki tersenyum. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Wakil penguasa istana prefektur Cold Mountain berkata dengan lemah. Niat membunuh memenuhi udara dalam radius puluhan ribu mil. Para pembudidaya di sekitarnya sangat bersemangat. Mereka akan melakukannya. Mereka akan melakukannya. Para murid dari sekte setan gembira bahkan lebih bersemangat. Sudut mulut Ning Ki sedikit melengkung. Kali ini, dia mungkin akan menyinggung ketujuh sekte besar dan tiga kemuliaan Yuan yang agung. Namun, lalu kenapa? Pertempuran akan segera dimulai. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit. Aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah sekte iblis kegembiraan. Semua orang melihat ke atas secara bersamaan. Sesosok berdiri di kehampaan. Orang ini mengenakan jubah merah dan dadanya terbuka. Cincin manik-manik merah tergantung di lehernya. Bibirnya hitam dan matanya seram. Yang mulia iblis yang gembira telah kembali. Ekspresi wakil penguasa istana dan yang lainnya sedikit berubah. Ratusan ribu kultifator yang berkumpul di sini memandang Joyful Demon Venerate dengan kekaguman, keterkejutan, dan kegembiraan di mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dapat melihat sang pencipta kesengsaraan ke-9 yang legendaris dengan mata kepala mereka sendiri. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Abadi. Ini adalah eksistensi yang berdiri di puncak daratan tengah. Itu adalah yang mulia iblis yang gembira. Yang mulia iblis kegembiraan telah kembali. Ningbeiksuan itu pasti akan mati hari ini. Sekte iblis kegembiraan sedang gempar saat ribuan sosok muncul dari kehampaan dan menatap kemuliaan iblis kegembiraan dengan penuh semangat. Yang mulia iblis. Yang mulia setan kecil dan beberapa tetua. Telah dibunuh oleh Ningbeiksuan. Kata penatua kesengsaraan ke-6 di sekte setan yang menyenangkan dengan marah. Hah. Ekspresi yang mulia iblis kemuliaan sedikit berubah. Kesadaran spiritualnya menyapu ke wilayah terlarang dari sekte iblis kegembiraan dan memang, tidak ada jejak dari kemuliaan iblis kecil. Yang mulia iblis gembira dan Raja Abadi Yu Xiao juga telah mati di tangan pemuda ini. Wakil penguasa istana di prefektur Cold Mountain menangkupkan tinjunya. Jadi bagaimana jika Raja Abadi Yu Xiao mati? Yang mulia iblis yang gembira mendengus dingin. Biasanya, dia pasti mengkhawatirkan Yuan Venerate Changji. Namun, bahkan murid pribadinya telah dibunuh oleh Ningbeiksuan. Kemarahan di hatinya melonjak hingga ke puncak kepalanya. Dia menatap dingin kata-kata berwarna darah di tablet batu sebelum beralih ke Ningki. Kamu adalah Ningbeiksuan. Itu benar. Ningki tersenyum. Kamu memberiku kejutan yang menyenangkan saat pertama kali kita bertemu. Ningbeiksuan, tahukah kamu bahwa Chong Sian adalah murid pribadiku? Kata yang mulia iblis gembira dengan dingin. Yang mulia iblis, kamu salah tentang sesuatu. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Apakah kamu lupa tentang lembah orang mati? Ningki tersenyum. Lembah pemuja iblis yang gembira. Mata yang mulia iblis kegembiraan menyipit. Semua orang juga menganggapnya aneh. Mungkinkah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya? Namun, Ningbeiksuan jelas merupakan buronan dari Joyful Demon Sek. Jika yang mulia iblis kegembiraan pernah bertemu dengannya sebelumnya, tidak ada alasan baginya untuk tidak menekannya. Akulah yang melepaskan kemuliaan Yuan pembunuh abadi. Apakah kamu lupa tentang hal itu? Hahaha. Ningki tertawa terbahak-bahak. Pembunuh abadi. Kemuliaan Yuan. Ketika para penggarap sekte besar mendengar ini, mereka akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi ngeri. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Raja mayat dengan budidaya yang menakutkan itu benar-benar dilepaskan olehnya. Yang mulia iblis kegembiraan akhirnya menyadari ketika dia bertemu Ningki. Namun, dia tidak tahu bahwa pelaku yang mencuri Joyful Demon God ada tepat di depan matanya. Yang mulia iblis gembira tidak pernah begitu marah ketika dia mendengar tawa mengejek Ningki. Kamu sangat baik. 1834. Happy Demon Lord menatap Ningki dan mengamatinya beberapa kali. Akhirnya, dia yakin bahwa kultifasi Ningki telah menembus alam kesengsaraan ketujuh, yang berbeda dari informasi sebelumnya. Entah Ningki telah menyembunyikan kultifasinya, atau Ningki telah menerobos lagi. Namun, hal terakhir ini tidak mungkin terjadi. Dia telah hidup begitu lama dan belum pernah melihat orang yang bisa berkultifasi begitu cepat. Pantas saja kau bisa melepaskan kemuliaan Yuan pembunuh abadi di lembah orang mati dan pergi tanpa cedera. Selama ini kau bersikap lemah. Raja Iblis kegembiraan memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Apakah kamu marah? Ningki meletakkan tangannya di atas lutut dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menatap Joy Demon Lord dengan senyuman tipis. Orang ini, dia bahkan bisa berbicara begitu saja di depan Joy Demon Exalt dan terus mengejeknya. Kartu truf apa yang dia miliki? Mungkinkah karena senjata spiritual itu? Kalau aku tidak salah, senjata roh itu milik orang itu. Tiga tubuh emas arhat dari kuil kuno sembilan pantas sem saling memandang. Wakil penguasa istana Cold Mountain dan yang lainnya memasang tatapan aneh di mata mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka berada di posisi Happy Demon Lord, mereka juga tidak akan begitu tenang. Bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk mengejek yang mulia Iblis bahagia. Fakta bahwa mereka mampu menjaga wajah tetap tenang menunjukkan bahwa mereka memiliki kemauan yang kuat. Dia mungkin tidak ingin hidup lagi dan berpikir dia akan mati hari ini. Itu sebabnya dia bertingkah seperti ini. Jika dia tidak takut mati, dia memang bisa mengabaikan yang mulia Iblis bahagia. Namun, dengan karakter yang mulia Iblis bahagia, akankah dia membiarkannya mati begitu saja? Belum lagi fakta bahwa dia membunuh bawahan Yuan Venerate Changji, Immortal Monarch Yu Xiao. Saya khawatir kemuliaan Yuan Changji sudah merasakannya dan bergegas mendekat. Tidak peduli apa, sudah berapa tahun sejak seseorang berani menantang prestis setuju sekte besar di Benua Tengah. Kali ini, Ning Baixuan tidak hanya mengalahkan sebuah sekte sendirian, bahkan tiga arhat bertubuh emas dari kuil kuno sembilan pantasem bukanlah tandingannya. Biarpun dia mati sekarang, seseorang pasti akan mengingatnya dalam lima ribu tahun. Sikap Ningki yang sulit diatur menarik banyak kultifator wanita yang hadir. Mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa kagum, kasihan, dan kasihan di mata mereka. Selain itu, ada juga beberapa kultifator yang mengagumi Ningki di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak berani memperlihatkannya ke permukaan. Jika Ningki tidak mati hari ini, dia akan menjadi salah satu tokoh terkemuka di Benua Tengah dan terkenal di seluruh dunia. Apakah kamu sangat marah? Hehehe. Joy Demon Lord tiba-tiba mengeluarkan tawa liar, yang berisi aura samar kekuatan penciptaan. Angin tak terlihat meniup rambut hitam Joy Demon Lord seperti air terjun. Niat membunuh yang kuat terlihat di mata Joy Demon Lord. Sikap menghina ditampilkan dengan sempurna pada Joy Demon Lord saat ini, yang membuat orang merasakan betapa agungnya pencipta sembilan kesengsaraan dalam jarak yang begitu dekat. Mereka akan mengambil tindakan. Semua orang sedikit terkejut. Mereka tampak gugup dan telapak tangan berkeringat. Hehehe. Semburan tawa merdu tiba-tiba terdengar. Semua orang merasakan pemandangan di depan mereka berubah. Di sekitar tablet batu yang diduduki Ningki, wanita cantik muncul satu demi satu, serta pria muda tampan. Saat ini, Ningki dikelilingi oleh lautan anggur dan hutan daging. Ada banyak pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa dari mereka melakukan hal-hal yang membuat para wanita tersipu, sementara yang lain tertawa terbahak-bahak. Segudang tubuh iblis. Ketakutan melintas di mata wakil penguasa istana Gunung Dingin. Dia bertukar pandang dengan wakil pemimpin lembah pelangi dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Joy Demon Lord telah menggunakan keterampilan warisan terkuat dari Joy Demon Sek, miriat Demon Body, sejak awal. Sepertinya dia sangat menghargai Ningbaixuan. Bahkan seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Meskipun pria dan wanita ini tidak nyata, masing-masing dari mereka terkondensasi dari jiwa ilahi seorang kultifator. Totalnya ada 10 ribu dari mereka, itulah sebabnya mereka disebut segudang setan. Budidaya mereka jauh lebih menakutkan dan menakutkan. Lebih kuat daripada saat mereka masih hidup. Setelah terkondensasi, mereka hanya memiliki ingatan saat mereka masih hidup, tetapi tidak memiliki kesadaran saat mereka masih hidup. Masing-masing dari mereka telah berubah menjadi iblis sungguhan. Iblis laki-laki menyerang tubuh, dan setan perempuan menyerang jantung. Tiga tubuh emas arhat dari kuil kuno sembilanca terkejut saat melihat ini. Bahkan jika mereka melantunkan mantra kelahiran kembali bersama-sama, mereka mungkin tidak dapat melepaskan satupun iblis bahkan setelah 10 hari 10 malam. Pak, ayo bermain bersama. Tanpa sepengetahuan Ningki, 7 atau 8 wanita berbaju kasam muncul di sampingnya. Mereka hidup dan hidup, sama seperti orang sungguhan. Mereka juga sangat cantik, dan ekspresi mereka membawa pesona yang tak tertahankan. Banyak kultifator yang berada ratusan mil jauhnya merasakan wajah mereka memerah dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka hampir tidak bisa mengendalikan diri. Hanya itu yang kamu punya. Anda hanya iblis batini ya, dan Anda berani bertindak begitu lancang. Ningki menyeringai dan meremukan kepala wanita jahat yang paling dekat dengannya. Lalu, dia mencibir pada Joy Demon Lord. Ekspresi wanita jahat lainnya berubah drastis saat mereka melihat ini. Mereka menjadi sangat menakutkan dan mengerikan. Mereka meraung dan berubah menjadi gas hitam yang mengalir ke tubuh Ningki. Menyaring. Ningki tertawa liar. Ki abadi di tubuhnya mendidih seperti api. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan asap hijau yang menghilang kesekeliling. Anak ini sangat kuat. Para kultifator yang mengetahui betapa menakutkannya miriat demon fisik tersentak. Tak satu pun dari delapan pencipta kesengsaraan di sini yang bisa dengan mudah menekan tujuh atau delapan wanita jahat itu, termasuk wakil pemimpin rumah dari Cold Mountain Manor dan wakil pemimpin lembah pelangi. Tatapan Joy Demon Lord berubah. Kilatan dingin melintas di matanya. Pada saat berikutnya, pria jahat dan wanita jahat yang berkumpul di sekitar tablet batu berdiri dan memandang Ningki. Pergilah, bawa jiwa ilahinya ke sini. Kata Raja Iblis suka cita dengan tenang. Dalam sekejap, langit berubah warna dan hantu meratap. Para pembudidaya di dekatnya tidak tahan dengan aura mengerikan itu dan mundur ke kejauhan sambil melihat pemandangan ini dengan kaget. Bagus. Ningki tertawa keras dan menghancurkan orang-orang jahat di depannya dengan satu telapak tangan. Adapun wanita jahat yang memasuki tubuhnya, mereka dimurnikan saat itu juga. Ding, selamat, tuan rumah, karena telah membunuh setan tujuh kesengsaraan. Notifikasi sistem terus berdering. Semakin banyak Ningki terbunuh, semakin bahagia dia. Dia tidak menyangka bahwa 10 ribu manusia jahat yang dibentuk oleh Joy Demon Lord juga bisa memberinya poin penciptaan. Meskipun itu tidak seberapa dibandingkan dengan 100 juta poin penciptaan yang dia perlukan untuk kemajuan selanjutnya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dalam sekejap mata, Ningki telah membunuh lebih dari seribu manusia jahat. Para pembudidaya yang hadir tercengang. Bahkan Joy Demon Lord pun terkejut. Saat berikutnya, dia menatap Ningki dengan ekspresi dingin. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menekan Ningki. Dia menghabiskan banyak upaya untuk memadatkan manusia jahat yang mati itu. Dia tidak bisa membiarkan Ningki terus membunuh, jika tidak, kerugiannya akan terlalu besar. Joy Demon Lord secara pribadi mengambil tindakan. 1835 Dengan bantuan yang mulia iblis, anak ini pasti akan mati. Para penggarap Joyful Demon Sex sangat bersemangat. Meskipun Ningbei Xuan kuat, dia tidak mungkin sekuat kultifator alam sembilan kesengsaraan, kan? Ratusan ribu petani yang berkumpul di sini berpikir sendiri. Kebanyakan dari mereka mengira Ningki pasti akan ditindas oleh yang mulia iblis dalam sekejap. Aku sangat iri padanya karena mampu melawan pencipta sembilan kesengsaraan. Sayang sekali, jika dia tidak mati, kita tidak akan bisa membandingkannya dengan dia. Banyak keajaiban yang berusia kurang dari 10 ribu tahun tetapi sudah menjadi pencipta enam atau bahkan tujuh kesengsaraan memandang Ningki seolah-olah mereka sedang melihat jenis mereka sendiri. Dalam hati mereka, mereka telah memutuskan bahwa Ningki berada pada level yang sama dengan mereka. Namun, beberapa keajaiban merasa kasihan sementara yang lain merasa senang. Tingkat kultifasi Ningki tidak tinggi, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Bagi mereka, akan lebih baik jika semuanya mati. Anak ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Raja Iblis. Membiarkan yang mulia iblis menekan iblis kali ini telah menghemat banyak usaha kita. Tiga tubuh emas arhat dari kuil kuno sembilan reruntuhan saling bertukar pandang dan meneriakkan Amitabha. Para penggarap dari enam jalan sekte reinkarnasi, sembilan kata-kata setan sekte, sekte setan mental, sekte yin yang, dan sekte pertempuran menatap ke arah yang mulia setan. Pencipta sembilan kesengsaraan jarang bergerak. Kadang-kadang, bahkan jarang melihatnya dalam seratus tahun. Mungkin kita bisa mempelajari cara untuk menerobos belenggu pencipta delapan kesengsaraan dari pertempuran ini. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Pada tingkat mereka, menerobos belenggu guru penciptaan delapan kesengsaraan dan menjadi guru penciptaan sembilan kesengsaraan sama sulitnya dengan naik ke surga. Itu beberapa kali lebih sulit daripada berkultivasi ke level mereka saat ini sejak lahir. Selama bertahun-tahun di benua tengah, jumlah sembilan ahli penciptaan kesengsaraan tetap stabil. Banyak ahli penciptaan delapan kesengsaraan, yang dipuji sebagai jenius yang muncul sekali dalam sejuta tahun ketika mereka masih muda, pada akhirnya akan terjebak di alam pencipta delapan kesengsaraan, tidak dapat menerobos sampai mereka mati dalam pertempuran atau mati karena usia tua. Usia Singkatnya, menerobos pencipta sembilan kesengsaraan tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga peluang dan keberuntungan. Ketiganya sangat diperlukan. Sekarang yang mulia iblis secara pribadi telah bergerak, itu memberi mereka kesempatan untuk mengamati pertempuran pencipta sembilan kesengsaraan. Mereka tentu saja tidak berani gegabuh. Mereka menatap yang mulia iblis, takut mereka akan melewatkan apapun. Aku akhirnya berhasil tepat waktu. Sekelompok pembudidaya melaju dan langsung bergegas ke depan. Para penggarap di sekitarnya secara tidak sadar melirik mereka dan langsung terkejut. Aliansi alkemis. Sudah banyak orang yang datang. Enam jalan sekte reinkarnasi, sekte setan sembilan neter. Tujuh sekte semuanya ada di sini. Kaisar Pil api mengamuk sangat terkejut. Tidak hanya itu, lihat, apakah itu Happy Joy Demon Exalt? Kata Kaisar Pil sambil tersenyum. Itu benar, itu dia. Kaisar Pil Raging Flame mengangguk. Dia kemudian menatap Ningki dan matanya bersinar karena sedikit kejutan. Kehebatan pertempuran Ningki benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bagaimana ini bisa menjadi seorang kultifator tingkat rendah? Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari dirinya dan Kaisar Ramuan Sukuti. Itu pasti Ningbei Xuan. Saya mendengar bahwa dia sendirian memblokir Joyful Demon Sec. Awalnya kami tidak percaya, tapi sekarang tampaknya itu benar. Lihat, yang mulia iblis kegembiraan sedang menekannya secara pribadi. Maka anak ini pasti akan mati. Kemarahan muncul di mata Pil Emperor Raging Flame. Tingkat kultifasi Ningki telah melampaui ekspektasinya. Jika Ningki tidak mati hari ini, dia pasti akan menyinggung Ningki jika dia bergabung dengan Kaisar Pil lainnya untuk mengambil otoritas Kaisar Pil Sukuti di aliansi alkemis. Setelah yang mulia iblis kegembiraan bahagia secara pribadi menekan tablet batu tersebut, iblis-iblis itu tiba-tiba berubah menjadi asap hitam dan menyerbu ke dalam tubuh yang mulia iblis kegembiraan bahagia. Pada saat ini, tubuh Happy Joy Demon Lord sepertinya terbakar dengan api hitam. Kemudian, pedang panjang berwarna hitam muncul di tangannya dan dia menebas Ningki. Aura pedang yang sangat tajam menembus kehampaan. Kemanapun aura pedang lewat, kekosongan itu hancur. Tablet batu dan Ningki adalah target aura pedang. Tepat ketika semua orang mengira Ningki akan ditekan, mata Ningki berbinar dan dia menebas dengan pedangnya. Ki abadi yang melonjak mengembun menjadi aura pedang dan melawan aura tersebut. Ledakan Dua aura yang sangat berbeda bertabrakan di udara, mengeluarkan suara yang sangat keras. Langit berguncang dan bumi berguncang. Gelombang kejut yang mengerikan terlihat dengan mata telanjang, menyapu ke segala arah. Pepohonan yang menjulang tinggi di pegunungan tumbang akibat gelombang kejut ini. Setelah beberapa saat, hutan purba yang semula subur dan hijau telah berubah menjadi reruntuhan. Semua orang buru-buru melihat ke arah loh batu, tetapi ternyata loh batu itu masih utuh. Tujuh kata, bunuh, masih ada di sana, dan di atas tablet batu itu berdiri sesosok tubuh, memegang pedang panjang yang tampak biasa di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, para pembudidaya yang hadir terkejut dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia benar-benar bertukar pukulan dengan yang mulia iblis kegembiraan bahagia dan tidak dikalahkan. Melihat situasinya, keduanya tampak sama-sama serasi. Bagaimana ini mungkin? Bahkan di antara sembilan pencipta kesengsaraan, yang mulia iblis kegembiraan bahagia bukanlah eksistensi biasa. Bagaimana pencipta tujuh kesengsaraan bisa mencapai tingkat seperti itu? Wakil penguasa istana dari Istana Gunung Dingin, wakil penguasa Lembah Pelangi, dan para tetua dari berbagai sekte memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka hanya bisa merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Dengan kekuatan pedang Ningki barusan, belum lagi menekannya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan. Jika bukan karena yang mulia iblis kegembiraan bahagia yang datang pada waktu yang tepat, mungkin mereka semua akan terbunuh oleh pedang itu. Bakat tertinggi, ini adalah bakat tertinggi sejati. Para talenta tertinggi yang hadir semuanya terdiam. Ningbaixuan sebenarnya sekuat ini. Kaisar Elixir Raging Flame tidak percaya. Eh iya, kalian juga di sini. Bagaimana menurutmu, adik juniorku ini lumayan kan? Suara mengejek yang samar terdengar di belakang mereka. Elixir Emperor Raging Flame dan yang lainnya menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Elixir Emperor Bodhi menatap mereka dengan senyum tipis. Senbai dan yang lainnya berdiri di belakang Elixir Kaisar Bodhi, tetapi tatapan mereka tertuju pada Ningki. Meskipun mereka telah melihat kekuatan tempur Ningki yang menakutkan di keluarga Wang, sekarang mereka melihat Ningki bertukar pukulan dengan yang mulia iblis kegembiraan dengan mata kepala mereka sendiri. Itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Ramuan Kaisar Bodhi, kamu di sini juga. Elixir Emperor Raging Flame dan yang lainnya memandang Elixir Emperor Bodhi dengan ekspresi rumit. Mereka samar-samar mengerti mengapa dia mengenali Ningbaixuan sebagai adik laki-lakinya. Mengapa yang mulia iblis kegembiraan bahagia tidak bisa menekannya dengan satu gerakan? Para penggarap dari sekte setan kegembiraan bahagia tercengang. Mereka bahkan mengucek mata untuk memastikan bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata dan bukan ilusi. Hati mereka langsung dipenuhi keterkejutan. Kekuatan pedang ini. 1836 Jadi ini pencipta sembilan kesengsaraan. Ningki menatap joyos di Menvenerate dengan senyum tipis sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu sedikit lemah. Ada keheningan di sekitar dan hanya kontak mata yang mungkin dilakukan. Tidak ada yang berani bersuara saat ini. Ekspresi yang mulia iblis gembira sedikit berubah ketika dia mendengar sarkasmen Ningki. Kamu menyembunyikan kultifasimu, bukan. Jangan sembunyikan kepala Anda dan tunjukkan kultifasi Anda yang sebenarnya. Saya tidak menyangka pencipta sembilan kesengsaraan akan muncul di darat antengah. Pencipta sembilan kesengsaraan. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar joyos di Menvenerate. Mungkinkah Ningbeksuan benar-benar pencipta sembilan kesengsaraan? Jadi ini alasanmu untuk menutupi kegagalanmu. Ningki menatap kemuliaan iblis gembira sambil tersenyum tipis. Jangan menyangkalnya. Orang yang berdiri di depanmu memang adalah pencipta tujuh kesengsaraan. Omong-omong, aku juga berharap aku adalah pencipta sembilan kesengsaraan. Yang Mulia Iblis, dia benar-benar pencipta tujuh kesengsaraan. Ini adalah cermin cahaya langit. Tidak ada yang bisa menyembunyikan budidaya mereka di depannya. Wakil pemilik rumah dari rumah gunung dingin tiba-tiba mengeluarkan cermin dan melirik ke arah Ningki. Kemudian, dia melihat ke arah Yang Mulia Iblis kegembiraan dengan kaget. Yang Mulia Iblis yang gembira sedikit terkejut. Dia pindah dan muncul di samping Wakil Ketua Istana Cold Mountain Mansion. Dia mengambil cermin dari tangan Wakil Tuan Rumah dan melihatnya sekilas. Lalu, wajahnya berubah sedikit jelek. Kamu benar-benar pencipta tujuh kesengsaraan. Yang Mulia Iblis gembira menatap Ningki. Ya, benar. Ningki tersenyum. Ketika penonton mendengar hal tersebut, guncangan di hati mereka seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang. Saya telah melihat talenta tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan murid langsung Kaisar Langit Daoyan, San Yan, tidak dapat menahan satu gerakan pun dari saya. Murid siapakah Anda? Wajah Yang Mulia Iblis kegembiraan tampak muram. Dia harus mulai mempertimbangkan latar belakang Ningki. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memutar otak, dia tidak dapat memikirkan siapapun di daratan tengah yang dapat membina seorang jenius yang begitu menakutkan. Kaisar Abadi Daoyan tidak bisa dan Lima Yang Mulia Yuan tidak bisa. Siapa itu? Kenapa kamu bertanya begitu banyak pertanyaan? Anda baru saja menebas saya. Sekarang giliranku? Bukan. Ningki tersenyum. Hah. Joy Demon Yang Mulia Mendengus, Saya akui kamu kuat, tapi saya hanya menggunakan 70 persen kekuatan saya dalam serangan itu. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, Anda akan menjadi mayat. Maaf, saya hanya menggunakan 20 persen kekuatan saya. Saya tidak menyangka Anda lebih kuat dari yang saya kira. Jika saya tahu lebih awal, saya akan menggunakan 30 persen kekuatan saya. Ningki tersenyum. 20 persen. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka semua mengira Ningki sedang membual. Bahkan Kaisar Pil Putimau tidak mau menarik wajahnya sambil menatap ke arah Ningki. Adik Junior ini berani menyombongkan diri seperti ini. Bukankah akan memalukan jika orang lain mengetahuinya? Hahaha. 20 persen. Yang Mulia Iblis Bahagia tertawa terbahak-bahak. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar selama bertahun-tahun. Bahkan Kemuliaan Yuan pun tidak akan mampu menahan serangan pedangku hanya dengan 20 persen kekuatannya. Apakah kau akan memberitahu semua orang bahwa kau adalah Kemuliaan Yuan? Ayo, tebas aku dengan pedangmu. Gunakan seluruh kekuatanmu. Saya ingin melihat apakah kulit sapi Anda bisa tertiup angin. Kamu mengatakannya? 100 persen. Ningki berkata dengan ringan. Iya, 100 persen. Yang Mulia Iblis Yang Bahagia berhenti tersenyum dan menatap Ningki. Dia juga ingin melihat batasan orang ini. Jika kultifasi Ningki benar-benar hanya pada tingkat pencipta tujuh kesengsaraan dan dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pencipta sembilan kesengsaraan, maka dia tidak dapat membunuhnya hari ini. Lagipula, nilai hidup Ningki jelas lebih tinggi daripada nilai matinya. Di antara sembilan kesengsaraan ahli penciptaan, ada banyak metode kerasukan dan kelahiran kembali, tetapi biasanya, tidak satu pun dari sembilan kesengsaraan ahli penciptaan yang akan menggunakan metode seperti itu. Ada beberapa alasan sederhana untuk hal ini. Selain fakta bahwa sembilan kesengsaraan master penciptaan jarang menggunakan kekuatan penuh mereka, ada alasan penting lainnya, dan itu adalah tidak ada tubuh yang dapat mereka miliki. Siapakah di antara mereka yang bukan merupakan talenta tertinggi ketika mereka masih muda? Tentu saja, mereka tidak akan melakukan hal yang tidak perlu. Namun, kemunculan Ningki membuat jantung Happy Demon Venerate berdebar kencang. Mungkin dia telah menemukan mayat yang bisa digunakan untuk kepemilikan tersebut. Setelah menguasai orang ini, kekuatan tempurku akan lebih lemah dari sebelumnya untuk jangka waktu tertentu. Namun, selama aku menerobos ke level pencipta delapan kesengsaraan, kekuatanku pasti akan jauh melebihi kekuatanku saat ini. Jika aku menghancurkannya sampai ke tingkat pencipta sembilan kesengsaraan, mungkin aku bisa mencapai alam daoyan. Memikirkan hal ini, yang mulia iblis bahagia memandang Ningki dengan sedikit keserakahan. Tiba-tiba, dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Saat punggungnya menghadap kerumunan, para penggarap lainnya tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Happy Demon Venerate. Namun, para penggarap sekte setan bahagia melihatnya dengan jelas. Karena mereka menyadari bahwa butiran darah perlahan merembes keluar dari dahi Happy Demon Venerate sampai ke pusarnya. Kamu sendiri yang mengatakannya, 100%. Ningki tersenyum pada yang mulia iblis bahagia. Pada saat ini, hanya ada lapisan tipis darah yang tersisa di kepala Happy Demon Venerate. Meskipun dia belum mati, dia tidak jauh darinya. Jika itu adalah pencipta sembilan kesengsaraan biasa, dia pasti akan terbunuh seketika oleh pedang Ningki. Namun, Ningki tahu dengan jelas bahwa jika bukan karena ketajaman pedang pembunuh naga, dibutuhkan setidaknya 10 gerakan untuk membunuh yang mulia iblis bahagia dengan senjata spiritual biasa tingkat tertinggi. Kenapa aku tidak bisa melihat pedangmu? Setelah mengatakan itu, tubuh Joy Demon Lord terbelah menjadi dua bagian dengan ledakan. Semua orang tersentak saat melihat itu. Mereka merasa kedinginan seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana yang mulia iblis bahagia menjadi seperti ini? Pedang yang menakutkan. Kecepatannya sangat tinggi sehingga aku pun tidak bisa menangkapnya. Jika pedang ini diarahkan padaku. Wakil kepala istana dari rumah gunung dingin memandang Ningki dengan kaget, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Apakah yang mulia iblis bahagia sudah mati? Semua orang menatap tubuh Happy Demon Venerate yang terbelah menjadi dua. Mereka hanya ingin tahu apakah mereka telah menyaksikan kematian pencipta sembilan kesengsaraan. Yang membuat mereka lega, tubuh Happy Demon Venerate sekali lagi digabung menjadi satu. Meski lukanya terlihat jelas dan ada garis darah tipis, setidaknya dia belum mati. Baiklah, silakan lanjutkan perjalananmu. Ekspresi Ningki berubah serius dan dia menganggup ke arah yang mulia iblis bahagia. Tidak peduli apapun, dia adalah seorang kultifator terkemuka yang telah berkultifasi hingga tingkat pencipta sembilan kesengsaraan. Rasa hormat harus diberikan. Tunggu. Kata yang mulia iblis bahagia dengan tergesa-gesa. Jangan menunggu lagi. 1837 Yang mulia iblis kegembiraan merasa senang ketika dia melihat bola mata itu dan membungku hormat. Yang mulia. Yang mulia. Dengan Wakil Ketua Istana Prefektur Gunung Dingin dan Wakil Ketua Lembah Pelangi memimpin, para penggarap dari tujuh sekte besar membungku hormat ke arah bola mata. Di antara ratusan ribu penggarap yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut, ada beberapa yang mengenali bola matanya. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan segera membungku. Mereka yang tidak mengetahui asal-muasal bola mata tersebut tahu bahwa itu tidak biasa ketika mereka melihat Joy Demon Lord begitu menghormatinya. Mereka mengikutinya. Ratusan ribu pembudidaya membungku ke arah bola mata, tetapi perhatian bola mata terfokus pada Ningki. Ningki tidak asing dengan bola mata ini. Dia telah melihatnya untuk pertama kalinya di tanah terlarang tulang layu. Pada saat itu, Ningki bahkan belum mencapai ranah dan do dan hanya menjadi seorang kultifator pemurnian ki kecil. Dia telah melihat bola mata ini beberapa kali setelah itu. Pertama kali adalah ketika dia mengikuti Wu Yin ke benua naga hijau. Bola mata telah menghancurkan lorong luar angkasa dan dia serta Wu Yin hampir mati di sana. Di lain waktu, bola matanya melukai Ningki dengan serius. Kemudian, Ningki melihat bola mata untuk pertama kalinya di lembah orang mati. Itu adalah keledai kecil yang disebutkan oleh enam kecil, Tunggangan Kaisar Langit Daoyan. Saat itu, bola mata sepertinya menggunakan trik yang sama lagi. Kekuatan yang sangat menakutkan ditransmisikan dari matanya dan menekan Ningki. Kekuatan ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Bahkan pencipta sembilan kesengsaraan tidak akan mampu menahan kekuatan ini lama-lama. Ini adalah kekuatan Yang Mulia Yuan. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Iblis kegembiraan menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa pemilik bola mata itu secara khusus menggunakan teknik mistik ini untuk menyelamatkan nyawanya dari pihak lain. Saya mungkin sedikit takut jika Anda datang langsung ke sini, tapi apa gunanya bagi saya? Di bawah tatapan kaget semua orang, Ningki terbang dan menebas kekuatan mengerikan yang datang dari bola mata. Kemudian, dengan suara keras, bilahnya menembus bagian tengah bola mata. Jejak keheranan muncul di bola mata, diikuti kemarahan yang tak terbatas. Meski hanya berupa bola mata dan tidak memiliki ciri wajah apapun, namun semua orang bisa merasakan betapa geramnya pemilik bola mata tersebut. Kemudian, muncul garis darah di tengah bola mata. Ledakan. Bola matanya langsung meledak dan darah menyembur ke tanah seperti hujan. Rumputan layu di tanah menyerap darah dan mulai tumbuh dengan kecepatan yang gila-gilaan. Beberapa pembudidaya yang secara tidak sengaja ternoda darah mengungkapkan ekspresi ekstasi dan dengan cepat menjilat darah hingga bersih dengan lidah mereka. Banyak kultifator alam kehidupan abadi dan alam transendensi duduk bersilah di tempat, aura mereka berfluktuasi. Jelas sekali bahwa mereka berencana untuk maju. Ada juga beberapa penggarap alam dou dan dengan tingkat budidaya lebih rendah yang langsung menerobos alam kecil setelah menyerap sedikit darah esensi. Ini. Yang mulia iblis gembira dan yang lainnya memandangi sosok yang berdiri di kehampaan dengan takjub saat ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati mereka. Pihak lain benar-benar telah mengambil tindakan terhadap dewa tertinggi. Ini terlalu berani. Sebelumnya, mereka pasti berpikir bahwa hanya pembunuh abadi kemuliaan Yuan yang berani menyerang dewa tertinggi. Bagaimanapun, orang ini benar-benar tidak dapat berdamai dengan kaisar abadi Daoyan dan akan bertarung sampai mati setiap kali mereka bertemu. Namun, setelah hari ini, ada satu orang lagi yang berani menyerang dewa tertinggi. Keledai keras kepala itu juga tidak bisa menyelamatkanmu. Silakan pergi. Ningki memandang yang mulia iblis kegembiraan dan tersenyum. Tidak, tunggu, kamu. Yang mulia iblis kegembiraan merasa marah karena garis-garis darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Kemudian, tubuh fisiknya langsung terkoyak dan berubah menjadi potongan daging cincang yang jatuh ke tanah. Banyak pembudidaya yang hadir terkejut saat melihat pemandangan ini. Kemudian, mereka melihat daging cincang itu dengan rakus saat kegelisahan yang tak terkendali muncul di hati mereka. Siapapun yang bisa mendapatkan daging cincang ini dan mengolahnya pasti akan meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Yang mulia iblis yang gembira sudah mati. Para penggarap Joyful Demon Sek masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ekspresi putus asa muncul di wajah mereka saat mereka berdiri tak bergerak di tempat. Jadi, bahkan pencipta sembilan kesengsaraan pun bisa jatuh. Sepertinya sekte iblis kegembiraan akan dimusnahkan hari ini. Ningbei Xuan sangat menakutkan sehingga dia bisa membunuh pencipta sembilan kesengsaraan begitu saja. Apakah dia benar-benar hanya pencipta tujuh kesengsaraan? Saya juga pencipta tujuh kesengsaraan. Mengapa ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur? Mereka yang memproklamirkan diri sebagai jenius yang telah menembus tingkat pencipta tujuh kesengsaraan dalam waktu kurang dari 10 ribu tahun memandang Ningki dengan kaget, tidak percaya, iri, dan sedikit cemburu. Ini sudah berakhir. Jantung Pil Emperor Flame berdetak kencang dan tubuhnya gemetar. Dia dengan cepat berbalik dan menatap Pil Emperor Bodhi dengan ekspresi memohon. Pil Emperor Bodhi, aku berencana meninggalkan aliansi alkemis dan menyerahkan fena ramuan api. Bisakah kau mengampuni nyawaku? Kaisar dan lainnya juga terkejut. Melihat dan Kaisar Raging Flame benar-benar rela menyerahkan dan feinnya, hanya untuk menukar nyawanya, hati mereka langsung dipenuhi rasa takut. Mereka berada di pihak yang sama dengan dan Emperor Raging Flame. Mungkinkah mereka harus menyerahkan dan fein mereka hari ini? Kita akan membicarakannya nanti. Kaisar Pil Bodhi berkata sambil tersenyum tipis. Wajah Pil Emperor Flame dipenuhi dengan keputus asaan. Sedangkan untuk melarikan diri, dia bahkan tidak memikirkannya. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia tahu bahwa selama dia bergerak, dia akan dipotong menjadi daging cincang oleh Ningki di saat berikutnya dengan teriakan dari Pil Emperor Bodhi. Tatapan Ningki menyapu kerumunan. Wakil kepala istana dari rumah gunung dingin dan yang lainnya tidak berani menatap mata Ningki. Mereka menundukkan kepala ketika tatapan Ningki menyapu mereka. Ningki tersenyum dan dengan santai mengayunkan pedangnya. Aura pedang menakutkan yang terkondensasi dari Immortal Ki menyapu para penggarap Joyful Demon Sek yang tercengang yang berdiri di kehampaan. Ribuan petani kehilangan nyawa mereka di bawah pedang ini. Hujan berwarna merah darah turun dari langit. Semua orang menghela nafas dalam hati saat melihat pemandangan ini. Sekte setan yang menyenangkan telah dimusnahkan. Masih ada beberapa penggarap yang bersembunyi di sekte setan gembira. Ningki tidak membiarkan mereka pergi. Dengan sedikit gerakan, dia muncul tepat di atas Joyful Demon Sek dan menebas dengan pedangnya. Ditemani oleh raungan yang memekakan telinga, sekte iblis kegembiraan yang besar berubah menjadi tumpukan reruntuhan dalam sekejap. Para penggarap yang bersembunyi di dalam semuanya mati. Pada titik ini, kecuali beberapa kultifator yang belum kembali, 99 persen kultifator dari Joyful Demon Sek telah mati. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sekte tersebut telah dimusnahkan. Kemudian, Ningki kembali ke tablet batu. 1838 Kota Abadi Daoyan Di dalam istana ilahi yang diselimuti oleh lapisan demi lapisan batasan, raungan keras yang bergema di langit dan bumi tiba-tiba bergema dari dalam istana, dan semua makhluk hidup di kota abadi pengembangan Daoyan mendengarnya. Beberapa kultifator dengan tingkat kultifasi yang sedikit lebih rendah bahkan mulai menggigil ketika mendengar auman amukan ini karena auman tersebut mengandung api amukan yang dapat membakar hati seseorang. Ini adalah Dewa Tertinggi. Apa sebenarnya yang membuatnya begitu marah? Raja Abadi di istana mengangkat kepala karena terkejut dan melihat ke arah istana. Selain terkejut, mau tak mau mereka mulai menebak-nebak dalam hati. Yuksyaw sudah mati, dan dia sangat marah. Sepertinya masalah di sekte Iblis Sukacita menjadi tidak terkendali. Sepasang mata hijau berkedip-kedip di gua tempat tinggal yang gelap. Di dalam istana Dewa, Kaisar Abadi Niu dan Kaisar Abadi lainnya berlutut. Mata mereka dipenuhi keheranan. Mereka baru saja menyaksikan mata kiri Dewa Ilahi meledak secara tiba-tiba. Benar-benar mengejutkan. Apakah seseorang di benua tengah berani menyakiti Dewa Ilahi? Dan mereka bahkan berhasil. Meskipun mistik Dewa Tertinggi tidak dapat mengirimkan tubuh aslinya, dan dia hanya dapat mengirimkan pandangan, kekuatan mata ini jauh melampaui pencipta sembilan kesengsaraan biasa. Siapakah yang menghancurkan mata Dewa Tertinggi? Berengsek! Ning Beiksuan! Ning Beiksuan! Anda layak mati! 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 Kultifator muda yang ditemui Ning Ki di lemba orang mati sebelumnya sedang duduk di kursi utama di aula, dengan marah mengumpat dengan marah. Saat ini, hanya tersisa lubang merah di mata kirinya. Bola mata yang seharusnya ada di sana sudah menghilang. Setiap bagian dari tubuh guru pencipta sembilan kesengsaraan telah dipoles selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penciptaan untuk membentuk bola mata lain lagi, kekuatannya mungkin 10 ribu kali lebih lemah dari sebelumnya. Dia perlu berkultifasi terus menerus untuk menyelaraskan kekuatan bola matanya dengan tubuhnya. Setidaknya butuh beberapa ribu tahun. Ning Beiksuan! Itu dia! Bagaimana ini mungkin? Raja abadi lainnya yang berlutut di tanah memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Mereka telah mendengar nama ini ketika Ning Ki membunuh Raja Abadi Hang He dan tiga Raja Abadi lainnya. Namun, pemilik nama ini sudah bungkam selama ribuan tahun. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menjadi buronan dari Joyos Demon Sek. Namun sekarang, hanya dalam beberapa tahun, dia telah menjadi tersangka pembunuhan tetua agung dari Sekte Iblis Gembira, Masing Long, Bihai Pilsen dari Aliansi Alkemis, dan Raja Abadi Pudu. Tidak lama setelah itu, dia membuat yang mulia sangat marah. Mungkinkah bola matanya dihancurkan oleh Ning Beiksuan? Memikirkan hal ini, semua Raja Surgawi yang hadir merasakan hati mereka menjadi dingin. Kirimkan aku pasukan yang terdiri dari seratus ribu setan. Aku secara pribadi akan menekan makhluk terkutuk ini. Sambil berpikir, bola mata lain muncul di rongga matanya yang kosong. Setelah memutarnya dua kali, kultifator muda itu berbicara dengan keganasan yang tak tertandingi. Tuhan Ilahi, apakah Anda berbicara tentang Ning Beiksuan? Raja Lembu Abadi mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Itu dia, beraninya kamu menghancurkan mata surgawiku. Kultifator muda itu marah. Ya Tuhan, jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti ini, aku khawatir bahkan pasukan seratus ribu iblis tidak akan mampu menekannya. Raja Lembu Abadi berkata dengan suara rendah. Masing-masing Raja Abadi di sini memiliki ribuan tentara iblis di bawah komando mereka. Totalnya ada seratus ribu. Namun, Raja Abadi Niu mengetahui kekuatan prajurit iblis ini dengan sangat baik. Bahkan jika dia membawa mereka untuk mengepung pencipta delapan kesengsaraan, itu akan sangat sulit, apalagi mengepung keberadaan yang dapat menghancurkan mata surgawi hierark. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Kultifator muda itu mendengus dingin dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata, meninggalkan Raja Sapi Abadi dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Apakah kamu masih ingin aku bertemu dengan ketiga kemuliaan Yuan? Di tablet batu, pandangan Ningki tertuju pada wakil penguasa rumah prefektur Gunung Dingin dan para penggarap lainnya. Tentu saja, tidak perlu. Wakil kepala istana prefektur Cold Mountain memaksakan senyum dan berkata dengan hati-hati. Dia takut jika dia membuat marah Ningki, dia secara tidak sengaja akan berakhir seperti yang mulia iblis yang penuh kegembiraan, Raja Abadi Yusyao, dan yang lainnya. Kalau begitu tinggalkan satu tangan masing-masing dan enyahlah. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tinggalkan satu lengan masing-masing. Semua orang sedikit terkejut. Lalu, wajah mereka menjadi gelap. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya ada gunanya bertukar tangan untuk mencari jalan keluar. Dengan pemikiran itu, Wakil kepala istana prefektur Cold Mountain mengertakan gigi dan memotong lengannya di tempat. Baiklah, kamu bisa nyahlah sekarang. Ningki dengan lembut menunjuk dan lengannya berubah menjadi abu oleh Immortal Key. Iya. Wakil kepala istana prefektur Cold Mountain menundukkan kepalanya dan menjawab. Kemudian, dia memimpin para penggarap prefektur Cold Mountain pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Wakil penguasa istana lembah pelangi juga memotong lengannya dan pergi. Enam Jalan Sekte Reinkarnasi, Sekte Setan Sembilan Neter, Kuil Kuno Sembilan Fantasi. Saat mereka hendak pergi, Ningki tiba-tiba berkata, Tunggu. Para penggarap terkemuka dari enam sekte bergidik ketika mereka mendengar ini. Mungkinkah Ningbeksuan berubah pikiran dan ingin membunuh mereka? Sekte Iblis Kegembiraan adalah salah satu dari tujuh sekte besar bersamamu. Sekarang Sekte Iblis Kegembiraan telah dihancurkan, apakah kamu yakin? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Kami yakin. Para penggarap terkemuka dari enam sekte besar sedikit terkejut. Kemudian, mereka menarik nafas dalam-dalam dan menundukkan kepala. Ratusan ribu petani di dekatnya terkejut melihat ini. Karena kamu yakin, kamu bisa nyahlah sekarang. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah para penggarap dari enam sekte besar pergi, sekte tingkat pertama dan kedua mengikuti. Adapun sekte yang berafiliasi dengan Joyful Demon Sek, mereka menyelinap pergi saat Joyful Demon Sovereign meninggal. Mereka terlalu lemah, sangat lemah sehingga Ningki bahkan tidak tertarik untuk menginjak-injak mereka sampai mati. Kakak senior, kenapa kalian ada di sini juga? Ningki memandang Pil Emperor Bodhi dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Para kultifator di sekitarnya memandang Kaisar Pil Bodhi dengan kaget. Karena Pil Emperor Bodhi jarang menunjukkan dirinya, selain mereka yang berada di level yang sama dengannya, para kultifator lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut. Orang ini adalah kakak senior Ningbaixuan. Mungkinkah dia seseorang yang menakutkan seperti Ningbaixuan? Pil Emperor Lian dan yang lainnya menjadi kaku dan menatap Pil Emperor Bodhi dengan memohon. 1839 Saudara muda, kali ini kamu benar-benar membuat namamu terkenal. Dari Raja Iblis hingga pelayan dari sekte Iblis yang menyenangkan, mereka semua telah dimusnahkan olehmu. Kamu tak terkalahkan di daratan tengah. Selamat. Eliksir Kaisar Bodhi menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan tersenyum. Senbaix dan yang lainnya memandang Ningki dengan kekaguman di mata mereka. Mereka sedikit bersemangat. Ningki telah membunuh Joy Demon Lord dan mereka memiliki hubungan dekat dengan Ningki. Tentu saja, mereka merasa terhormat. Kakak senior, kamu menyanjungku. Siapa mereka? Ningki tersenyum. Tatapannya tertuju pada Kaisar Pil Api mengamuk dan yang lainnya. Dia melirik panel atribut mereka dan matanya sedikit bergerak. Orang-orang ini. Pil Monark Bodhi tersenyum tipis. Senior, Senior Ning, saya adalah Kaisar Pil Api yang berkobar. Pil Emperor Raging Flame buru-buru memperkenalkan dirinya. Kaisar ramuan lainnya mengikuti dan setelah perkenalan mereka, mereka mengungkapkan ekspresi malu. Ningki mengangguk sambil berpikir dan tiba-tiba bertanya kepada Pil Emperor Raging Flame, Pil Sagebi Hai adalah muridmu. Eh, ya. Kaisar Pil Api berkata dengan suara rendah. Oh, aku membunuhnya. Ningki tersenyum. Kamu pantas mati. Kaisar Pil Api mengamuk menganggukkan kepalanya, tanpa sedikitpun kemarahan di wajahnya. Kaisar Pil lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa Pil Emperor Raging Flame tampaknya tidak memiliki dasar apapun untuk bertahan hidup. Muridnya telah mati di tangan pihak lain, namun dia masih mengatakan bahwa dia pantas dibunuh. Adik laki-laki, inilah yang terjadi. Kaisar Alkimia Bodi menjelaskan penyebab masalah ini dengan senyuman yang bukan senyuman. Kaisar Alkimia Raging Flame dan yang lainnya berdiri di samping dan mendengarkan dengan ketakutan. Setelah Kaisar Alkimia Bodi selesai berbicara, Kaisar Alkimia Api mengamuk dengan cepat berkata, Ning Senior, aku memang memiliki perjanjian dengan Sekte Iblis yang menyenangkan sebelumnya, tapi aku bingung sejenak. Jadi alasan kenapa kamu bergandengan tangan untuk merebut otoritas kakak seniorku di aliansi alkemis juga karena ini? Bukankah karena menurutmu kakak seniorku akan terlibat karena permusuhan antara aku dan Sekte Iblis kegembiraan? Jika tidak, bukankah Anda, yang hanya seorang guru penciptaan tujuh dan enam kesengsaraan, meminta kakak laki-laki saya, seorang guru penciptaan delapan kesengsaraan, untuk mundur? Bukankah kamu terlalu berani? Ningki tersenyum tipis. Dia berhenti sejenak. Kali ini, kamu datang khusus untuk melihat bagaimana aku mati di tangan Joy Demon Exalt. Ini, Kaisar Pil Api mengamuk panik. Kakekmu, yang mulia Pil Blackwater, memprovokasiku, dan sekarang, dia telah menjadi penjaga gerbangku. Muridku, Pil Sage Jadesi, juga mati di tanganku. Pil Emperor Raging Flame, sekarang, kamu juga datang untuk mencari masalah dengan aku. Kamu dan aku benar-benar ditakdirkan. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Kaisar Pil Api mengamuk mendengar ini, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia ingin mencoba menjelaskan lebih banyak, tetapi dia mendengar Ningki berkata, silakan. Ketika Kaisar Pil Api mengamuk mendengar ini, dia sangat ketakutan. Dia tidak ingin mati seperti ini. Dia masih memiliki masa depan cerah di depannya. Dia adalah ahli pembuat Pil, pemimpin penyuling Pil Dunia. Saat dia memikirkan hal ini, Kaisar Pil Api mengamuk berbalik dan melarikan diri. Ketika Kaisar Ramuan lainnya melihat ini, mereka berdiri terpaku di tanah dengan linglung. Mereka tidak tahu apakah mereka harus melarikan diri juga, tapi logika mengatakan kepada mereka bahwa melarikan diri pastinya tidak ada gunanya. Ningki menatap punggung Kaisar Pil Api mengamuk dengan nada mengejek. Dia menunjuk ke belakang kepalanya dan sinarki abadi menembus kehampaan, langsung menembus kepala Kaisar Pil Api mengamuk. Dia seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh ke tanah dengan suara keras. Kaka senior, Kaisar Pil Api mengamuk sudah mati. Pembuluh darah pilnya seharusnya kosong sekarang. Anda dapat mengambil alih siapapun yang cocok. Ningki tersenyum. Saya merasa Junior Broter sangat cocok. Saya ingin tahu apakah Junior Broter bersedia mengambil alih Raging Flame Pil Fein. Pil Emperor Putih melirik mayat Raging Flame Pil Emperor dengan acuh-ta'acuh, lalu tersenyum pada Ningki. Saya sering bepergian. Tidak ada gunanya bahkan jika saya mengambil alih pembuluh darah pil. Saya mungkin juga membiarkan keponakan bela diri Ye Wan Jun mengambil alih. Ningki memandang Ye Wan Jun dan mengedipkan mata sambil tersenyum. Ye Wan Jun sedikit terkejut. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Melihat Ningki sedang menatapnya, pipinya memerah. Senbai dan yang lainnya memandang mereka berdua dengan curiga. Tidak apa-apa juga. Melihat bahwa Ningki tidak mau mengambil alih fena pil api mengamuk, Kaisar Pil Putih tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya. Kaisar Pil lainnya berdiri dengan canggung di tempat saat mereka menyaksikan. Mereka berdua menyerahkan fena pil api mengamuk kepada murid Kaisar Pil Putih, Ye Wan Jun. Mereka tidak keberatan, juga tidak berani. Mereka hanya berharap Ningki akan menyelamatkan nyawa mereka. Serahkan urat pil di bawahmu. Jika kamu ingin tinggal di aliansi alkemis, maka tinggallah. Jika kamu tidak bersedia, tidak masalah kemana kamu pergi. Ningki memandang Kaisar Pil lainnya dengan acuh tak acuh. Ya. Sambil menghela nafas dalam hatinya, Kaisar Pil lainnya putus asa. Namun, dibandingkan dengan akhir dari Kaisar Pil api mengamuk, keadaan mereka sudah jauh lebih baik. Pembuluh darah pil mereka mungkin akan diambil kembali di masa depan, tetapi jika mereka kehilangan nyawa, semuanya akan berakhir. Senpai, Gongsun Zhiyun, Li Taeyan, Wu Dong, bagilah urat pil ini di antara kalian sendiri. Ningki tersenyum. Ketika Senpai dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak percaya. Mereka juga punya bagian. Pil fena, bukankah itu berarti aku telah menjadi seorang Kaisar Pil? Wu Dong terkejut. Kecepatan kemajuan ini terlalu mengejutkan. Ini seperti ketika seseorang mencapai dao, bahkan ayam dan anjingnya pun naik ke surga. Li Taeyan, yang awalnya iri pada Ye Wanjun karena mendapatkan pil fena, memandang Ningki dengan ekstasi dan rasa terima kasih. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, tujuan terbesarnya adalah mengambil alih raging flame pil fene dan menjadi pil emperor berikutnya. Awalnya, dia mengira dibutuhkan setidaknya beberapa ratus ribu tahun baginya untuk mencapai tujuan ini. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Karena ini adalah hadiah dari Junior Mastermu, terima saja. Apakah kamu tidak akan berterima kasih kepada Junior Master? Kaisar Pil Puti tersenyum. Ya, terima kasih, guru muda. Kerumunan itu buru-buru membungkuk. Semuanya, tolong bubar. Tatapan Ningki menyapu kerumunan dan melambaikan tangannya. Para penggarap di sekitarnya berbalik dan pergi dengan kecewa. Banyak dari mereka ingin mengumpulkan keberanian untuk mengakui Ningki sebagai tuan mereka saat itu juga. Meskipun mereka tahu bahwa Ningki tidak akan menerima mereka sebagai muridnya, kesempatan seperti itu tidak sering datang. Kakak senior, kalian pergi juga. Ningki memandang Kaisar Pil Puti. Kamu sedang menunggu. Orang itu. Pil Emperor Puti sedikit terkejut dan matanya berubah serius. Benar. Mengingat kecepatannya, dia akan segera tiba, kan? Orang itu berbeda dari Joyful Devil Sovereign. Aku takut aku tidak bisa mengendalikan diriku jika kita bertengkar. Pada saat itu, seluruh dinasti abadi Fanlu akan hancur. Ningki tersenyum. Adik laki-laki, berhati-hatilah. 1840 Sekte Iblis kegembiraan yang ramai sekarang sunyi, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang samar. Ratusan ribu petani tidak pergi sepenuhnya. Beberapa dari mereka tidak mau pergi, dan mereka masih tinggal di ratusan pasar terdekat, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat dengan Ningki. Pandangan mereka tertuju pada Ningki dari waktu ke waktu, dan kemudian mereka melihat tablet batu itu dalam diam. Pasar di sini mengandalkan Joyos Demon Sek untuk bertahan hidup. Sekarang Sekte Iblis gembira telah dihancurkan, mereka harus segera dibubarkan. Fanlu yang abadi sejati tidak pergi, tetapi pasukan dewa yang dibawanya diperintahkan untuk meninggalkan tempat ini. Mereka tidak diizinkan tinggal sedetik pun, kalau-kalau Ningbaik Suan salah paham. Dia beruntung kali ini karena dia tidak berencana untuk menonjol sejak awal. Oleh karena itu, ketika wakil penguasa istana dan yang lainnya harus memotong lengannya untuk pergi, dia mampu mempertahankan kedua lengannya. Saat ini, dia sedang berdiri di pasar bersama murid perempuannya, Lingyu. Dia bisa melihat lokasi Ningki dari sini. Tuan, kenapa dia belum pergi? Lingyu bertanya dengan bingung. Meskipun dia membenci Ningki karena membunuh Raja Iblis kecil Wu Chong Sian, kebencian di hatinya menghilang ketika dia melihat bahwa Ningki bahkan dapat menekan Raja Iblis bahagia secara langsung. Itu karena keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Kesenjangannya terlalu besar. Dia seharusnya menunggu orang itu. Fan abadi yang sempurna, Lu berkata dengan lemah. Orang itu, yang mulia tertinggi yang legendaris. Prajurit teratas di bawah daoyan Immortal Lord. Lingyu sedikit terkejut. Seharusnya begitu, Ningbaik Suan menghancurkan salah satu bola matanya. Mengingat karakternya, tidak ada alasan baginya untuk tidak datang ke sini secara pribadi. Membunuh yang mulia Iblis yang gembira hanyalah pemanasan. Aku khawatir akan ada pertempuran yang akan menghancurkan dinasti abadi Fan Lu. Karena Raja Abadi Yu Xiao juga telah mati, ada kemungkinan 50 persen yang mulia Yuan Chang Ji akan datang ke sini secara pribadi. Kata Fan Lu Abadi yang sempurna. Pertempuran yang akan menghancurkan dinasti abadi Fan Lu. Guru, apa yang harus kami lakukan? Lingyu menghirup udara dingin. Kami tidak punya pilihan. Apakah menurutmu dia akan mendengarkanku jika aku membujuknya untuk meninggalkan tempat ini dan tidak bertarung dengan yang mulia? Senyum masam samar terlihat di mata teru imortal Fan Lu. Jika sekte Iblis yang menyenangkan tidak berada di wilayah dinasti abadi Fan Lu, dia tidak akan berada dalam dilema seperti itu. Jika dinasti abadi benar-benar hancur, dia hanya akan menjadi dewa sejati dalam nama saja. Adapun dinasti abadi yang hanya memiliki tiga pencipta kesengsaraan, mereka kekurangan sumber daya budidaya dan tidak dapat dibandingkan dengan dinasti abadi Fan Lu. Fan Lu yang abadi sejati bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Para jenius antara enam dan tujuh kesengsaraan juga tidak memilih untuk meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, mereka tinggal di berbagai pasar dan berdiri dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Mereka memiliki lingkaran kecilnya sendiri, tetapi pada saat ini, banyak lingkaran yang awalnya menolak satu sama lain berkumpul dan berdiskusi dengan suara pelan karena Ningki. Sebagai Master Penciptaan Tujuh Kesengsaraan, Ningki membunuh Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan, Raja Iblis yang bahagia. Hal ini sangat memperluas wawasan mereka. Sebelum hari ini, akal sehat mereka adalah bahwa para kultifator dapat bertarung melampaui tingkat kultifasi mereka, tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang berada di bawah delapan kesengsaraan. Master Penciptaan Tujuh Kesengsaraan yang kuat memang dapat membunuh Master Penciptaan Delapan Kesengsaraan melalui berbagai cara, dan dipuji sebagai generasi jenius. Namun, belum pernah ada kasus di mana Guru Penciptaan Tujuh Kesengsaraan mampu membunuh Guru Penciptaan Sembilan Kesengsaraan. Setidaknya, mereka belum pernah mendengarnya sebelum hari ini. Tindakan Ningki telah membuka pintu baru bagi mereka, sebuah tujuan baru. Pernahkah kamu mendengar nama Ningbeiksuan sebelumnya? Tidak pernah. Saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pada saat itu, saya pikir dia adalah seorang jenius yang sedang naik daun yang mengalahkan lawan yang lebih kuat dan membunuh empat Raja Surgawi. Ya, Raja Abadi Sungai Abadi. Anda juga harus mengenalnya. Itu benar. Ketika aku masih muda, aku pernah berkelana ke alam guntur putus asa bersama Raja Abadi Sungai Abadi. Sayangnya, dia menjadi sangat arogan sejak dia dibawa oleh kemuliaan Yuan Changji. Aku tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak boleh berbicara sembarangan, jangan sampai makhluk itu mendengarmu. Salah satu petani menjadi marah seolah-olah ekornya telah diinjak. Dia menatap tajam ke arah orang lain dan kemudian menatap Ningki dengan rasa takut yang masih ada. Dia menghela nafas lega ketika melihat Ningki sepertinya tidak memperhatikan situasi di sana. Pihak lain adalah makhluk menakutkan yang baru saja membunuh yang mulia iblis bahagia. Jika dia dicap sebagai teman baik Raja Abadi Sungai Abadi, apakah dia masih hidup? Seorang jenius sejati. Sebelum ini, aku berpikir bahwa putra Dewa Yuan sudah menjadi batas kejeniusan daratan tengah kita. Aku tidak menyangka bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Anak ilahian, keberuntungan anak ini sungguh luar biasa. Dia dipilih oleh Kaisar Langit Daoyan dan diterima sebagai murid pribadi. Dalam waktu singkat, dia menerobos ke alam yang bahkan kita tidak dapat berharap untuk mengejarnya. Kekuatan tempurnya juga tak tertandingi. Saya mendengar bahwa di antara delapan ahli penciptaan bencana, tidak ada seorang pun yang menandinginya kecuali dua orang mesum yang menempati peringkat pertama di alam Guntur Putus Asa dan alam Putus Asa Daosang. Keduanya telah berkultifasi puluhan kali lebih lama dari Putra Ilahian. Namun, tampaknya Putra Ilahian jauh lebih lemah darinya. Paling tidak, Putra Ilahian bahkan tidak mampu mengalahkan penguasa penciptaan sembilan bencana biasa, apalagi yang mulia iblis bahagia. Ketika semua orang mendengar ini, mereka saling memandang dan mengangguk setuju. Dewa tertinggi akan segera datang. Jika anak ini bisa selamat dari serangan Dewa tertinggi hari ini, dia akan benar-benar bangkit. Jika dia mati, tidak ada gunanya meskipun dia jenius. Mata seorang kultifator tertuju pada tablet batu di kejauhan dan menyipitkan matanya. Waktu berlalu dengan cepat, tujuh hingga delapan hari telah berlalu. Situs asli dari sekte setan bahagia telah lama hancur. Hanya ada sebuah tablet batu kesepian yang berdiri dengan bangga. Meskipun para penggarap yang datang kemudian tidak melihat bagaimana Ningki membunuh yang mulia iblis bahagia, melihat reruntuhan sekte iblis bahagia, mereka dapat membayangkan pertempuran sengit yang terjadi di sini hanya dengan bertanya-tanya. Meridian Ramuan Bodi Kaisar Alkimia Bodi dan yang lainnya sedang duduk di aula utama di depan layar besar. Mereka tampak sedikit gugup. Tiba-tiba, sebuah titik hitam muncul di layar. Dia di sini. Ekspresi Kaisar Alkimia Bodi sedikit serius. Seseorang sedang terbang menuju tablet batu. Siapa ini? Dia terlihat sangat muda. Apakah dia berencana magang di master? Jika saya tahu, saya akan pergi ke sana dan mencoba. Semua petani di pasar utama tertarik dengan sosok di langit. Segera, sosok itu terbang di depan tablet batu dan hanya berjarak sepuluh kaki dari Ningki. Ningki berpura-pura tidur. Dia perlahan membuka matanya dan menatap kultifator muda yang sedang memelototinya. Dia tersenyum dan berkata, bola matamu itu tumbuh begitu cepat. Di daratan tengah, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Terima kasih telah menonton!